Deretan HP Infinix terbaru di 2024 mampu menarik perhatian pengguna HP di tanah air. Harga HP Infinix yang terjangkau dengan spesifikasi apik menjadi alasan utama. Jadi wajar bila HP Infinix kini banyak diminati konsumen. Nah berikut ini gadget MD telah rangkumkan deretan harga HP Infinix lengkap dengan harga dan spesifikasinya masing-masing. Infinix turut membawa ponsel pintar lainnya yang lebih terjangkau selain Hot 40 series ke Indonesia, yaitu Infinix Smart 8 Pro yang dibanderol seharga Rp 1,3 jutaan. Ponsel pintar ini didukung oleh chipset dari Mediatek, yaitu Helio G36 dan dipadukan dengan konfigurasi memori RAM 8GB serta ROM 128GB berjalan dengan sistem operasi Android 13 Go version. Sama seperti Hot 40 series yang baru meluncur, Smart 8 Pro juga memiliki kemampuan RAM ekspansion hingga 16GB dan memorinya dapat ditambah dengan kartu SD hingga 2TB. Menariknya ponsel ini hadir dengan tampilan punch hole yang biasanya diadopsi ponsel-ponsel kelas mid-range dan kelas atas. Pada sisi kamera, ponsel ini mengusung dual camera 50MP yang telah dilengkapi kecerdasan buatan. Lalu untuk kamera depannya hadir dengan lensa 8MP sel. Menjaga ciri khas Infinix, ponsel ini menggunakan baterai besar yaitu 5000 mAh dengan dukungan pengisian daya 10W. Infinix baru saja mengumumkan peluncuran dari varian ponsel Infinix Hot 40i. Perangkat ini menggabungkan fitur dan desain kelas atas dengan harga yang terjangkau. Melalui Infinix Hot 40i, perusahaan memperkenalkan kemajuan penting di segmen ponsel pintar, menampilkan kamera selfie 32MP dan kapasitas penyimpanan signifikan sebesar 256GB dengan RAM yang dapat diperluas hingga 16GB. Perangkat ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang mencari fungsionalitas dan gaya, dilengkapi dengan kamera e-ganda 50MP yang didukung oleh Quad LED Ring Flash, memastikan fotografi berkualitas tinggi. Performa Infinix Hot 40i didukung oleh prosesor Unisoc T606 yang andal, menjadi basis dari kekokohan untuk penggunaan sehari-hari, kemampuannya dalam menghasilkan performa maksimal juga didukung GPU Mali-G57 MP1 dengan frekuensi 650 MHz. Sebagai sebuah tablet, memiliki layar luas menjadi hal yang cukup penting. Tidak heran jika Infinix X4 punya layar berukuran 11 inci. Untuk kelas harganya, ukuran layarnya ini sudah sangat baik, membuat penggunaan tablet jadi terasa lebih nyaman dan puas. Rasio layar ke bodinya bahkan cukup tinggi yaitu 81%, Infinix X4 dibuat dengan desain bezel yang cukup tipis di sekelilingnya. Hal ini tentu membuatnya terlihat lebih luas, apalagi saat digunakan untuk menonton. Meski begitu, Anda tidak perlu khawatir akan sering mengalami salah sentuh karena hal itu juga sudah dipertimbangkan. Selain memiliki tampilan layar bagus, Infinix X4 juga dibekali kualitas stereo speaker yang bukan main. Bahkan, terdapat empat buah speaker yang membuat output suaranya jadi lebih lantang. Keempat speaker ini juga punya posisi yang pas, yaitu dua di kanan dan dua di kiri saat tablet dalam posisi lenskape. Dengan begitu, aktivitas seperti menonton video atau bermain game jadi terasa lebih imersif saat dipadukan dengan kualitas layarnya. Salah satu hal yang cukup diunggulkan dari Infinix X4 ini adalah performanya. Bagaimana tidak, tablet ini ditenagai oleh salah satu chipset 4G terbaik bikinan Mediatek yaitu Helio G99. Chipset yang hadir sejak tahun 2022 ini tampaknya masih menjadi pilihan favorit beberapa brand untuk mendapatkan performa tinggi, terutama Infinix. Infinix Note 40 resmi diperkenalkan hadir di pasar Indonesia pada 21 Maret 2024 lalu. Sejatinya, ini merupakan produk HP kelas menengah yang dibanderol dengan harga 2 jutaan. Walaupun harganya relatif murah dan terjangkau, HP Infinix ini tetap tampil dengan desain dan spesifikasi yang layak dipertimbangkan. Tidak bisa dipungkiri, performa menjadi salah satu keunggulan yang terlihat ditawarkan oleh Infinix Note 40. Sebab HP Infinix ini diketahui hadir mengadopsi performa chipset Mediatek Helio G99 Ultimate. Keunggulan lain yang dibawah hadir Infinix Note 40 yakni layar berpanel AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Ini merupakan layar berukuran luas, yakni 6,78 inch yang mampu menyuguhkan tampilan gambar dalam resolusi Full HD+. Infinix mengklaim, bidang layar ini didukung pula tingkat kecerahan puncak sampai 1300 nits dengan kedalaman warna 10 bit. Di sektor kamera, Infinix Note 40 hadir menyuguhkan susunan tiga lensa melalui punggung belakangnya. Sebagai kamera utama, didapuk lensa beresolusi 108MP yang ditemani dua lensa lain dan LED flash untuk bantu pencahayaan di kondisi gelap. Kamera utama beresolusi tinggi di HP Infinix ini mendukung pengambilan gambar dengan hasil yang tergolong jernih dan berkualitas. Pasar Indonesia kedatangan HP mid-range yang sangat menarik dari Infinix yaitu Infinix Note 40 series. Ada dua model yang hadir, yaitu Infinix Note 40 dan Infinix Note 40 Pro. Sebagai model yang lebih tinggi, Infinix Note 40 Pro menawarkan kemampuan dan spesifikasi menarik, salah satunya ada pada sektor charging. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dari layarnya ini adalah menawarkan kepuasan yang baik. Ukuran layarnya luas yaitu 6,78 inci menggunakan desain layar curfet atau lengkung. Hal ini membuat ukuran bezelnya terlihat tipis dengan ultra-narrow bezel 55 derajat curfet dan rasio layar ke bodi mencapai 89,6%. Untuk kualitasnya, Infinix Note 40 Pro mengandalkan panel AMOLED yang cukup cerah dan mampu menghasilkan warna yang kaya. Fitur pengisian daya utamanya mengandalkan fast charging 70 Watt multispeed. Menariknya, terdapat tiga mode pengisian daya yang bisa digunakan sesuai kebutuhan Anda. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi waktu atau pemakaian saat baterai sudah terisi penuh. Misalnya low temp mode dengan kecepatan pengisian daya yang rata-rata, tapi memiliki keamanan yang lebih baik. Bahkan, saat dibandingkan dengan hyper mode, bodinya mampu menghasilkan suhu yang lebih rendah hingga 10 derajat selama proses pengisian daya. Mode ini juga mampu membuat daya baterai jadi lebih awet seharian. Infinix Note 40 Pro Plus 5G mengusung desain yang menurut kami cukup mewah di kisaran harganya. Pada varian Vintage Green yang kami pegang, Anda akan disuguhkan back cover dengan material menyerupai kulit dan warna hijau yang kalem serta elegan. Note 40 Pro Plus 5G mengusung layar lengkung berukuran 6,78 inci. Panelnya AMOLED, punya resolusi Full HD dan refresh rate 120Hz, kualitas layarnya pun khas panel AMOLED. Terang dengan warna yang menggugah selera. Penggunaan di bawah sinar matahari bukan masalah. Kamera utama 108MP cukup oke untuk mengabadikan momen sehari-hari, baik pada kondisi cahaya yang ideal maupun low light. Gambar yang dihasilkan tajam, saturasinya agak diangkat dari suasana aslinya. Dan dynamic range-nya lumayan. Mode Super Night cukup berhasil menjaga nuansa malam sesuai aslinya. Foto jadi terlihat lebih terang, tapi tidak mengubah kesan natural. Infinix Note 40 Pro Plus 5G dipersenjatai chipset Mediatek Dimensity 7025 G6nm. Dari segi performa, untuk penggunaan sehari-hari menurut kami tidak ada masalah. Semua terasa gesit dan lancar. Bagi yang gemar main game, judul seperti Mobile Legends bisa dimainkan dengan lancar pada setting grafis Ultra Super. Infinix tampak serius menggarap segmen ini. Alhasil, seri ini berlanjut dengan hadirnya Infinix GT20 Pro. Konsumen Indonesia bisa memesan ponsel tersebut mulai 21 Mei 2024. Sebetulnya tidak ada perubahan yang signifikan pada desain Infinix GT20 Pro. HP ini masih mengusung desain yang sama seperti pendahulunya. Infinix menyebut desain kedua HP dengan istilah Mecha Design. Ciri khas desain ini terlihat dari adanya garis-garis asimetris di bodi belakang. Namun, ada tiga perbedaan kentara yang saya catat. Pertama adalah modul kamera. Infinix GT20 Pro punya layar AMOLED 6,78 inci dengan resolusi Full HD. Layar tersebut mendukung refresh rate hingga 144 Hz untuk menjalankan game-game tertentu. Serta mendukung 1,07 miliar warna. Refresh rate bisa diturunkan ke 120 Hz dan 60 Hz untuk menghemat baterai. Selain layar yang berkualitas, terdapat tiga hal yang saya pikir membuat pengalaman main game di Infinix GT20 Pro jadi menyenangkan. Ketiganya adalah keberadaan speaker stereo, sensor giroskop fisik, dan haptic feed yang mantap.